Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat ayo belajar IPA, apa kabar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan Langsung saja, ayo kita belajar IPA bersama Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai organ-organ pada tumbuhan Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama Yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan Dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan Jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi jaringan meristem atau jaringan embryonal Dan jaringan permanen atau jaringan dewasa Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embryonal adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua Yaitu meristem primer dan meristem sekunder Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang Sementara itu, meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau felogen Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, silem, dan phloem Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler Aktifitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar Aktifitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk silem sekunder Sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk phloem sekunder Selanjutnya yaitu jaringan dewasa Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder Yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu Berdasarkan fungsinya jaringan dewasa dibedakan menjadi empat Yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan Misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan Misalnya stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina Berikutnya yaitu jaringan dasar Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain Misalnya pada buah dan umbi, parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan Yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang Yang berfungsi untuk proses fotosintesis Selanjutnya jaringan penyokong atau penguat Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata Sementara itu jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibedakan menjadi dua Yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklerate Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya dan tersusun membentuk benang Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan silem Sementara itu jaringan sklerate terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur Jaringan sklerate ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir Yang terakhir yaitu jaringan pengangkut atau vaskuler Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu silem dan phloem Silem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun Sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan Nah itu dia struktur dan fungsi jaringan tumbuhan Semoga dapat dipahami Jadi cukup sekian dulu video pembelajaran kita kali ini Selamat beraktifitas, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh